Saya maafkan semua orang, wajah cerah Jessica Wongso pasca bebas bersyarat, akui kini sudah plong dan tak ada lagi dendam. Terdakwa kasus kopi si Anida, Jessica Kumala Wongso, kini sudah bebas bersyarat sejak Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Jessica bebas dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur pada pagi hari sekira pukul 9.36 waktu Indonesia Barat. Bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, Jessica Wongso langsung menggelar konferensi persoal kebebasannya. Di sana dia bercerita soal pengalamannya selama 8,5 tahun di penjara serta rencana hidupnya ke depan. Jessica Wongso mengungkapkan bahwa kini dia sudah tak menaruh dendam terhadap siapapun, termasuk para pihak yang menjebloskannya ke penjara serta orang-orang yang memperlakukannya tak baik selama dia menjalani proses hukum. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasa sangat sedih sekali ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal buruk kepada saya, dan sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya, kata Jessica Wongso. Perempuan 35 tahun tersebut lalu mengatakan bahwa dia sudah memaafkan semua orang yang menyakitinya. Sudah tak ada kebencian yang tersimpan di hati Jessica. Jadi sekarang saya sudah plong aja untuk menjalani dan juga saya harus menjalani apa yang harus saya jalani, ungkap Jessica. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian di hati saya sama sekali, sambungnya. Adapun hingga saat ini Jessica Wongso masih gugup dan belum mengetahui apa rencananya ke depan. Saya masih ngebleng, gak tahu mau ngapain. Saya belum tahu apa yang mau saya lakukan. Aku belum ada rencana, tuturnya. Adapun Jessica Wongso bebas bersyarat usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Ini didapatkan Jessica karena berkelakuan baik selama di penjara. Sebagaimana diketahui, Jessica Wongso dinyatakan bersalah atas kematian Mirna Salihin pada 2016. Jessica didakwa telah menghabisi nyawa sang teman menggunakan kopi yang diisi racun cyanida. Jessica mulai ditahan pada tanggal 30 Juni tahun 2016 lalu. Dia diputus hukuman 20 tahun penjara berdasarkan putusan kasa si Mahkamah Agung RI. Terima kasih. Terima kasih.